Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah berkunjung di channel abikom kali ini kita coba buka paket lagi isinya pisau tramantina bulnos langsung kita coba buka bismillahirrahmanirrahim nah ini dia paketnya mari kita lihat dari dekat dulu pisau tramantina ya langsung aja kita buka bilahnya katanya ini saya baca di deskripsinya tebalnya 3 mili untuk kita buka apakah 3 mili tebalnya satin ya kita lihat dari dekat dulu hanya seperti ini penampakannya titiknya bulnos ya bulnos tramantina agak pedas sedikit ya agak melurus-lurus ya setelah di ujungnya agak lurus bulnosnya kita lihat dari dekat logonya disini ada terjulis tramantina ya NSF juga nanti bakteri gilanya lumayan getering ya katanya di deskripsi tadi di tokonya itu 3 mili kita coba kita bandingkan sama e-cel ya kita coba kita bandingkan kita lihat dari dekat bisa terlihat bisa terlihat disini masih tebal e-cel ya e-cel ini 3 mili berarti ini tidak sampai tebalnya gak sampai 3 mili oke coba kita ukur tebalnya tebalnya sampai enggak sekitar 2 mili koma 5 tebalnya tapi nanti kita ukur ya pakai sigmatnya sebagai sigmatnya biar presisi soalnya sigmatnya belum datang lagi untuk pengukuran yang lebih presisinya ya kita coba ukur lebarnya ya lebar di pangkalnya 4 mili tapi disininya lebih bongsor ya untuk termontina ini lebih bongsor depannya 5,5 lebih besar ya depannya ini jengit belahnya ngetring belahannya sama seperti Victorinox ya lumayan Kakunya jadi ini nanti kita bandingkan ya sama sama apa namanya Waldimar ini harganya sama ya sama Waldimar ini saya dapat harganya Rp199.000 jadi ini saya asah dulu nanti baru kita bandingkan sama Waldimar dengan harga yang sama panjang yang sama untuk handle nya ya kesat ya kesat banget juga nih handle nya bagus ya sangat kesat handle nya panjangnya kita coba ukur sebentar handle nya 14,5 cm terus untuk untuk pelingkarannya ya lingkarannya 9,5 cm sekitar sekitar 9,5 cm enak juga digenggam ya coba kita lihat kita bandingkan sama Epdick ya Epdick sedikit agak icin tapi ini kesat juga cuma masih kesat ini ya masih kesat Tramontina ya coba kita bandingkan tebalnya sama Epdick coba dilihat tunggu sebentar nah coba lihat ini bilah Epdick ya yang biru ini masih tebal Epdick ya sekarang kita coba kita sekitar tajamannya ya bawaan pabriknya apakah sudah tajam kita coba setelah sekitar saja ya masih sendat kita coba oning sebentar lima kali satu dua tiga empat lima kita coba lima kali aja kita coba stropping sebentar kita coba stropping tiga kali satu dua tiga kita coba test ketagamannya ternyata halus juga baru doang sebentar sudah kayak gini ini bagus ya bilahnya ternyata halus juga yang untuk tipe bulu nasi halus juga kita tebaskan wah lumayan juga ini tajamnya halus juga ternyata rekomendik juga untuk untuk harga segini Rp199.000 nah bilahnya lumayan ini rekomendasi juga kalau harga segini tunggu videonya nanti saya bandingkan sama Waldemar kita bandingkan tebal bilahnya kita bandingkan panjangnya besarnya ketajamannya ini nanti saya asah di grid 1200 juga ya dipakai bakutum kita supaya sama saya bandingkan sama Waldemar karena harganya sama harganya harganya Rp199.000 sama Rp195.000 jadi ini cocok untuk dibandingkan sama Waldemar oke demikian review singkat pisau sembelik tramontina Brazil jangan lupa di like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati